Baik, seperti mungkin sudah dilihat, nama saya Sam Yudzi Sarosa, saya akan jadi dosen di mata kuliah ini. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Baik, sehari-harinya saya adalah dosen di program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Dasar Majaya Yogyakarta, jadi tetangga dengan kalian, kampusnya. Mengapa saya yang diminta untuk mengejar ini? Karena di saat majaya itu yang pendidikannya sistem informasi hanya saya. Dosen-dosen kalian itu pendidikannya kalau tidak ilmu komputer, danik informatika, enggak ada yang sistem informasi. Oke, baik, nah, kita akan melakukan kuliah daring seperti ini, untuk semester ini ya, terpaksanya begitu, sampai nanti kondisi pandemi akan lebih sudah terkendali gitu ya. Nah, mengapa kuliah saya mulai 7.30, bukan jam 7 persis, karena saya harapkan 7.30 itu ada waktu 30 menit bagi kalian untuk bersiap-siap dengan setidaknya membaca secara cepat materi-materi yang sudah saya sediakan. Nah, baik, saya akan share screen gitu ya. Oke, bisa terlihat ini? Apakah layar yang saya bagi bisa terlihat? Bisa terlihat, Pak. Bisa terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, kalau kalian lihat, kita akan menggunakan dua alat, ya, untuk berbagi materi, distribusi materi, tugas, maupun pengumpulan tugas, dan nanti ujian, itu kita akan menggunakan situs kuliah. Sedangkan untuk jalannya perkuliahan setiap minggu, itu kita akan menggunakan Microsoft Teams. Nah, kalau Anda lihat bahas situs kuliah, itu sudah saya tinggalkan beberapa resource gitu ya, beberapa hal. Ada ringkasan RPS, nanti akan kita bahas bentar lagi. Petunjuk perkulian daring juga akan dipahas bentar lagi. Kalau ada buku teks yang akan kita pakai, ya. Buku teksnya itu ini. Satu ini, Information Rules. Ini oleh Shapiro dan Varian. Ini keduanya dari Harvard Business School. Yang ini, Wired for Innovation. Ini dari Eric Brinjolson dan Adam Saunders. Keduanya dari Massachusetts Institute of Technology, MIT. Baik. Baik. Nah, itu ya. Kemudian ada materi perkulian kita hari ini, slide-nya. Juga sudah saya unggah. Dan ada ini, plagiarisme. Nanti kita bahas, tapi ini nanti kalau kalian klik, ini akan membawa kalian ke situs perpustakaan UGM dengan judul dokumen panduan. Nanti plagiarisme. Nanti kita bahas. Oke, kita lihat dulu sekarang rencana perkulian kita. Jadi, itu kontak saya. Anda bisa janjian, gitu. Kalau misalnya butuh untuk diskusi, untuk konsultasi di luar jam kuliah melalui Microsoft Team. Baik dengan chat, atau video meeting seperti ini, atau juga bisa dengan voice call. Tapi itu sebaiknya janjian dulu, gitu ya. Karena mungkin saja saya tidak bisa mengakses Microsoft Team. Jadi, itu email saya. Karena Anda sudah dapat email dari universitas, saya hanya akan menanggapi atau membalas email dari Anda jika Anda menggunakan email dari universitas. Oke, lalu itu tadi dua bukunya ya, Shapiro varian, itu ada singkatannya SV, dan Brinjolson Saunders, itu singkatannya PS. Lalu ini materi perkulian, atau rencana perkulian kita selama satu semester. Ada materinya di sini, dan di sini ada sumbernya. Angka itu menunjukkan kepada bab. Nah, nanti silakan. Setengah jam sebelum perkulian, ya. Dari jam 7.00 sampai 7.30, Anda baca-baca dulu. Atau juga bisa melihat slide perkuliannya, yang biasanya sudah saya unggah sebelumnya. Oke. Mengenai kehadiran perkulian, ya. Saya minta Anda untuk hadir setidaknya, ya, lima menit sebelum perkulian daring di Microsoft Team dimulai. Bukan apa-apa, kalau kita kuliah biasa, saya tidak begitu peduli pada ketepatan waktu. Anda terlambat datang lima menit sebelum kuliah berakhir, datang juga untuk saya tidak masalah. Nah, tetapi kalau online daring seperti ini yang menggunakan Microsoft Team, itu setiap kali ada mahasiswa yang masuk, itu harus menunggu di lobby, dan harus saya masukkan secara manual ke lobby. Ini adalah fitur keamanan yang disarankan oleh Kantor Sistem Informasi Atma Jaya, demi menjaga keamanan. Nah, maka kalau kuliah sedang berlangsung, ada kemungkinan saya tidak bisa memasukkan mahasiswa yang menunggu di lobby, sehingga tidak bisa diikut pertemuan, dan bisa jadi dianggap tidak masuk. Nah, kemudian penilaian, ini standar saja, ada tugas, tugasnya bisa kelompok, presentasi kelompok, individu, 50% dan ujian 50%. Ujiannya nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, karena akan ada tugas kelompok, maka Anda saya minta untuk membentuk kelompok. Membentuk kelompok ini ketentuannya adalah satu. Oh ya, setiap kali perkuliahan, Anda wajib untuk menyalakan kamera, tapi tolong mic-nya dimatikan, atau dimute, kecuali kalau Anda ingin bertanya, atau usul, atau berdiskusi, atau saya tanya sehingga harus menjawab. Baik, jadi bagi yang belum menyalakan kamera, tolong dinyalakan kameranya. Oke, sampai di mana tadi? Oh ya, kelompok. Oke, untuk kelompok itu, ada beberapa gantungan. Satu, anggotanya minimal 4, maksimal 5. Anda bebas silahkan mencari sendiri anggota kelompok. Minimal 4, maksimal 5. Karena kita ada 40 di kelas ini, ya harapannya paling tidak ada 10 kelompok nanti. Bisa kurang dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Anda sendiri yang menentukan atau memilih anggota kelompok, maka Anda juga yang berdanggung jawab terhadap keputuan kelompok. Maka pilihlah anggota kelompok yang bisa diandalkan. Kalau nanti di tengah jalan, ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi, seperti yang diharapkan. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Jadi, jangan pernah datang ke saya dengan maka, Pak, si A, si B, si C itu tidak pernah berkontribusi. Si I itu, kalau diajak kerja kelompok tidak pernah mau. Si I itu, ngilang terus. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Anda, tanggung jawab Anda, karena Anda sendiri yang mencari dan membentuk kelompok. Kalau kelompok yang membentuk saya, saya tentukan kelompok satu ini. Nah, itu nanti saya tanggung jawab. Tapi karena Anda yang membuat kelompok, ya Anda yang tanggung jawab. Dan faktanya, nanti kalau Anda bekerja, ya seperti itu. Misalnya Anda lihat, kemarin ada error, misalnya ada satu error atau bug pada satu aplikasi. Katakanlah misalnya aplikasi Facebook mati. Anda kan enggak peduli, atau jangan Facebook, Facebook enggak populer. Apa yang populer, misalnya Tokopedia mati. Matinya itu gara-gara salah seorang programernya keliru di dalam membuat coding. Apakah Anda peduli? Enggak, Anda enggak peduli. Urusannya Tokopedia. Kalau Anda datang ke satu restoran, Anda sudah bayar makanan, tapi kemudian tidak disajikan makanan, karena, wah ini antul, tukang masaknya mogok, gitu ya. Enggak mau kerja. Apa yang Anda mau tahu? Enggak, kan? Anda sudah bayar, Anda ingin dapat makanan menjadi hak Anda. Kalau enggak, ya kembalikan uangnya nanti gitu. Nah, sama seperti di dalam kelompok ini, Anda yang bentuk kelompok, urusan Anda. Yang mau bunuh-bunuhan, mau rukun, mau akrab, terserah. Dan lagi pula ini hanya satu semester. Ya, bukan seumur hidup. Jadi, ya, ini bisa dipertimbangkan. Saya hanya akan memberikan nilai untuk tugas kelompok, ya. Itu kepada kelompok. Jadi, misalnya satu kelompok ada empat orang, yang kerja keras tiga, yang satu hanya berkontribusi dengan doa, ya, keempat-empatnya tetap dapat nilai yang sama. Ya, tidak ada perbedaan. Saya tidak akan melihat kinerja individu di dalam kelompok. Kinerja individu akan saya nilai pada saat ujian. Oke, itu lalu kemudian nanti akan saya sediakan ruangan di Microsoft Team bagi Anda semua untuk melaporkan kelompoknya siapa dan siapa saja akutat kelompok dan nama dan NPM-nya. Oke, itu untuk kelompok, ya. Jadi, sudah dipakai ini. Yang kemudian ada ketentuan tambahan. Tugas harus dikumpulkan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada toleransi apapun. Jadi, kalau saya sudah menetapkan tugas harus dikumpulkan tanggal 1 Maret, misalnya jam 7 pagi, ya, sebelum jam 7 pagi, ya, itu deadline. Nah, namun, saya menyadari di dalam situasi sekarang, karena Anda masing-masing berada di, mungkin berada di rumah Anda masing-masing tersebar di seluruh Indonesia, mungkin ada hambatan. Nah, kalau ada hambatan, itu boleh minta perpanjangan waktu. Meskipun sebetulnya juga karena kelompok, itu anggapan saya, kalau kelompok itu sangat kecil kemungkinannya sial bareng. Misalnya, di Jogja listrik mati, tapi yang anggota kelompok yang tidak di Jogja listriknya tidak mati. Kecuali listrik mati seluruh Indonesia, itu lain lagi. Tapi kemungkinannya kecil. Maka tidak akan saya, kecil kemungkinannya itu terjadi, maka ya, biasanya keberatan itu, kalau terjadi pada kelompok, tidak saya anggap sebagai satu halangan dan tidak akan saya berikan toleransi. Tapi ya, yang namanya sial itu selalu ada. Nah, jika kelompok Anda itu tahu dari jauh-jauh hari bahwa Anda akan kesulitan untuk mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, boleh minta keringanan, boleh minta perpanjangan waktu dengan alasan yang kuat. Ya, dia juga jangan mepet, kurang lima menit dari deadline, lalu Pak minta perpanjangan waktu, ya tidak bisa, pasti saya tolong. Misalnya saja, ya ini tidak kita harapkan, tapi terjadi misalnya ada yang sakit, ya kita tahu situasi pandemi sekarang seperti apa. Kalau itu terjadi, ya bisa diberi perpanjangan waktu. Atau ada duga cita, atau ada hambatan teknis, ya boleh. Mungkin belum pernah mengalami, ya tapi pernah di tahun berapa itu? Tahun 2007, kalau saya tidak salah ingat, itu internet se-Asia Tenggara mati. Karena ada gempa di Taiwan, dan gempa itu memutuskan semua kabel bawah laut yang menyambungkan internet ke Asia Pasifik. Nah, kalau seperti itu, ya bolehlah ada perpanjangan waktu, meskipun saya kok tidak yakin itu akan bisa terjadi, karena semenjak tahun 2007 itu banyak sekali data center di Asia Pasifik dibangun, termasuk Microsoft. Oke, saya akan menangani permintaan toleransi perpanjangan waktu ini kasus per kasus. Ya, saya tidak bisa membuat kebijakanmu, karena kasusnya mungkin saja berbeda. Yang jelas, hal-hal seperti menikah itu bukan alasan untuk minta toleransi. Karena menikah itu biasanya sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin bahkan setahun sebelumnya sudah dirancang. Jadi kalau, Pak, saya minta perpanjangan waktu karena besok mau menikah, tidak bisa. Dan tidak mungkin ketemu dengan pasangan Anda hari ini, lalu besok menikah, itu tidak mungkin. Demikian juga dengan melahirkan. Melahirkan itu, khusus untuk wanita sih yang melahirkan. Pria tidak bisa melahirkan itu, bisa diperkirakan waktunya. Jadi, kalau misalnya Anda tahu bahwa pada saat deadline itu jadwal Anda melahirkan, ya kumpulkan sebelum itu. Atau ya, minta bantuan. Enggak, kan sangat tidak mungkin satu kelompok, kecil sekali kemungkinannya, satu kelompok melahirkan bareng, gitu kan. Kecil. Oke. Jadi, intinya itu. Kalau memang akan ada hambatan, ya silahkan segera memberitahukan saya, dan nanti kita bahas bagaimana baiknya. Kalau memang butuh perpanjangan waktu, bisa saya berikan perpanjangan waktu. Oke, kemudian ketenangan berikutnya, plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Ini tadi. Plagiarisme itu ada definisinya di sini. Intinya plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain, apapun itu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, video, audio, dan lain sebagainya, di dalam tugas Anda. Tanpa memberikan pengakuan yang layak. Apakah tidak boleh menggunakan karya orang lain? Oh, sangat boleh. Saya menggunakan karya orang lain berkali-kali dalam tulisan saya, dalam publikasi saya. Tetapi, setiap kali saya menggunakan karya orang lain, itu saya berikan pengakuan. Saya menulis, saya mengutip, atau merujuk, atau bahkan kadang copy-paste juga terjadi dari sumber ini. Nah, plagiarisme itu di dunia akademik adalah dosa yang sangat berat, maka hukumannya berat. Kalau terbukti melakukan plagiarisme di dalam tugas, maka hukumannya adalah langsung dapat nilai E. Ini bisa terjadi pada individu maupun kelompok. Nah, nanti silakan baca tautan yang sudah saya berikan, bagaimana cara menghindari plagiarisme. Dulu, ada dua atau tiga kelompok yang melakukan, jadi mereka copy-paste dari kelompok lain, dan tidak mengaku, tapi ketahuan, karena ada kelompok yang di copy-paste protes ke saya, dan saya lihat memang persis sama. Nah, hanya beda sedikit sekali, ya sudah, satu kelompok itu saya berikan nilai E. Semester lalu, ada satu mahasiswa saya yang melakukan plagiarisme. Jadi, saya minta mahasiswa saya waktu itu untuk membuat tulisan, dan kebetulan si mahasiswa yang melakukan plagiarisme ini, jatahnya adalah minimarket. Membuat tulisan dengan topik minimarket. Dia buat tulisan, macam-macam, dan ini adalah tugas pertama, berarti sekitar pertemuan ketiga, itu tugas pertama, bayangkan. Jadi, saya belum tahu kualitas tulisan. Biasanya kalau saya sudah sering baca tulisan, misalnya mahasiswa skrips itu, saya tahu, mereka copy-paste dari mana, atau melakukan plagiarisme itu, saya tahu. Karena apa? Biasanya tulisannya jadi beda. Tapi, ini kan saya pertama kali, bisa lihat, tidak ada yang salah. Tapi, di dalam satu paragraf itu, si mahasiswa ini tugasnya minimarket tadi, ya, itu kok dia menyebutnya apotek. Jadi, di dalam apotek yang ini, apotek. Saya cari di internet, ketemu. Ya, dia copy-paste dari satu artikel. Sudah langsung mahasiswa tersebut dapat nilai E. Pada pertemuan ketiga. Ya, T yang nggak lulus. Nah, itu. Dan plagiarisme ini serius. Bukan hanya mahasiswa yang kenal. Beberapa tahun yang lalu, di Unika Parahyangan, ya, ada seorang akademisi yang terkenal, ya, cukup tenar lah di bidang, ya, di bidang hubungan internasional. Dia sudah mencapai gelar guru besar, profesor. Coba lihat, profesor di tempat kita kan tidak banyak. Di TI saja hanya ada dua. Ya, Pak Yoto dan Pak Joko Budi. Di tempat saya, di fakultas bisnis dan ekonomi, ya, juga hanya dua. Tidak banyak. Nah, ini beliau sudah profesor pada usia yang sangat muda. Dia juga menjadi wakil rektor di Unpar. Bukan hanya itu. Popularitasnya dibuktikan dengan profesor ini itu dapat kolom khusus di The Jakarta Post. Jadi, kalau koran paling elit se-Indonesia yang berbahasa Inggris itu namanya The Jakarta Post. Kalau yang bahasa Inggris itu kan kompas. Dia dapat kolom rutin yang tiap bulan atau tiap minggu, saya tidak tahu, itu dia nulis di kolom tersebut. Jadi, tidak terpantahkan orangnya itu pinter, populer, dan hebat lah. Usianya masih menjauh. Lalu, kemudian suatu hari, seorang pembaca The Jakarta Post protes ke Jakarta Post. Loh, ini tulisan Pak Profesor ini pada tanggal sekian, ini kan hasil penelitiannya siapa? Dan ternyata benar di dalam tulisan itu si Profesor itu menulis sama dengan hasil penelitian orang lain yang sudah diterbitkan. Tapi, tidak memberikan pengakuan bahwa ini diambil dari sana. Akhirnya oleh The Jakarta Post, si Profesor ini dalam talian dipecat. Kolomnya dihapus, ditiadakan, artikelnya ditarik, kemudian diumpar, dia dicopot dari jabatan wakil rektor, dan setahu saya dia dipaksa mengundurkan diri. Nah, jadi seperti itu. Dulu di Gajah Mada juga ada seorang dokter lulusan UGM, terbukti melakukan pelak gariswa. Dia niru skripsi mahasiswa Erlangga. Mahasiswanya yang ditiru skripsinya tahu protes. Terbukti, gelar dokternya dicabut. Lalu pembimbingnya dihukum. Tidak boleh membimbing selama beberapa tahun. Nah, seperti itu. Maka pelak gariswa ini serius. Namun saya juga tahu, Anda juga mahasiswa, nanti kita belajar. Yang penting niatnya itu jangan mencuri. Pelak gariswa itu mencuri. Oke, jadi itu pelak gariswa. Nanti bisa dipelajari. Caranya bagaimana? Baik. Itu tadi ringkasan RPS. Sudah. Berikutnya mengenai perkulian daring. Ini sebetulnya aturan yang ada di universitas. Hanya saya buat seperti ini untuk kelas saya. Oh ya, mengenai perkulian, kalau di kuliah saya yang biasa, yang konvensional di kelas, saya tidak peduli pada busana alas kaki. Sama di sini juga berlaku. Silahkan mau pakai baju apapun, terserah mau sambil duduk, mau sambil tiduran, mau sambil servis mesin cuci, silahkan. Saya tahu ada banyak di antara Anda yang tinggal sekarang di rumah bersama keluarga dan mungkin harus melakukan tugas-tugas keluarga di samping kuliah. Ya, monggo. Itulah mengapa tadi saya katakan, ya kalau bisa, nyalakan kamera tapi matikan nick. Kecuali kalau itu, akan digunakan untuk berdiskusi. Ada juga boleh sarapan, boleh minum, makan, terserah. Hanya saja jangan mengganggu. Jangan mengganggu jalannya perkulian. Itu saja yang saya minta. Kalau misalnya Anda terpental, lalu bersama masuk lagi, ya silahkan. Tapi kalau lama, nunggu di lobby, ya mohon maaf. Karena mungkin saya sedang menjelaskan sesuatu seperti sekarang. Oke, kuliah nanti, itu akan ada sinkronus dan asinkronus. Ya, itu sudah tahu. Yang asinkronus, itu akan menggunakan materinya akan lewat situs kuliah. Sinkronus sebagai video meeting Microsoft Team. Semester ini, universitas mewajibkan untuk sinkronus itu minimal 11 kali. Jadi ya, nanti kita 11 kali, paling tidak bertemu seperti ini. Untuk asinkronus, nanti akan ada aktivitas yang harus Anda lakukan. Nah, presensi bagaimana? Kalau sinkronus, kita video meeting seperti sekarang, presensi akan diambil dari catatan kehadiran di Microsoft Team. Jadi Microsoft Team kan punya fasilitas untuk mencatat siapa saja yang masuk ke dalam video meeting. Nanti itu akan dari situ. Kemudian untuk yang asinkronus, nanti selain meninggalkan materi untuk belajar, saya juga akan memberikan tugas kecil yang harus dikumpulkan melalui Microsoft Team. Nah, jadi untuk tugas, ini ada dua. Tugas untuk presensi pada saat kuliah asinkronus, itu di Microsoft Team. sedangkan tugas untuk penilaian, nanti nilai akhir, itu ada di situs kuliah. Tapi, kadang situs kuliah itu juga bermasalah. Ada gangguan teknis, maka kalau situs kuliah mengalami gangguan teknis, pengumpulan tugas akan dipindahkan ke Microsoft Team. Jika perlu. mekanisinya bagaimana nanti kalau ada permasalahan teknis baru kita bahas, tapi di luar itu ya pakai situs kuliah saja. Oke. Lalu setiap perkuliahan akan direkam, kalau saya tidak lupa menekan tombol merekam. Dan nanti rekamannya tanpa diedit, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, akan diunggah ke YouTube. Dan linknya akan saya berikan kepada Anda melalui Microsoft Team maupun situs kuliah. Jadi, supaya bisa Anda merasa ada bahasan materi yang terlewat, Anda ingin mengulang, bisa. Bisa dilihat. Nggak usah subscribe, nggak usah like gitu ya. Kalau mau lihat, lihat saja. Tidak perlu subscribe. Ini bukan. Saya tidak akan jadi YouTuber gitu. Saya hanya melakukan itu karena satu ini untuk arsip, dua ini diwajib. jadi kuliah daring seperti ini itu wajib didokumentasikan. Saya milih YouTube saja yang simple, tidak perlu banyak hal yang perlu dilakukan. Oke, itu untuk petunjuk perkuliahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau diklarifikasi? Atau yang belum jelas? Atau mungkin ada usul? Ya, boleh loh. misalnya ada hal-hal yang menurut Anda perlu ditambahkan atau dikurangin. Pak, aturan itu jangan diberlakukan atau Pak, yang itu ditambahin. Silahkan. Anda boleh usul. Keputusan akhir tetap di tangan saya. Baik. tidak ada yang akan bertanya? Sudah jelas semua ya? Oke. Oke, kalau begitu kita akan mulai saja pertemuan pembahasan materi ya. Hari ini yaitu ekonomi sistem informasi. Bisa kelihatan ini slide-nya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Jadi, ekonomi sistem informasi. Ini ada dua hal di sini, yaitu ekonomi dan sistem informasi. Tapi sistem informasinya bukan sistem informasi dalam bentuk artefak atau apa, misalnya seperti SIM, SIATMA itu ya. SIATMA itu ya sistem informasi. Bukan seperti itu. Itu sistem informasi sebagai artefak. Tapi sistem informasi sebagai disiplin ilmu. Nah, ini. Jadi, sistem informasi sebagai disiplin ilmu itu belum lama. Belum lama. Mungkin baru 20-30 tahun belakangan. Sebagai disiplin ini masih sangat mudah. Tapi sudah diakui sebagai disiplin. burtinya sudah ada prodi Anda. Program studi, sistem informasi dan juga banyak tempat yang lain. Hanya memang kalau ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Indonesia, sistem informasi itu selalu berada di bawah teknik. Karena nomenklaturnya itu teknik. Di Amerika Serikat, sistem informasi itu berada di bawah program studi, di bawah fakultas bisnis biasanya. Fakultas ekonomi. lalu kalau di Australia, ya itu kadang ada di bawah teknik. Dulu, ketika saya kuliah S2 untuk gelar sistem informasi itu, saya kuliahnya di bawah faculty of commerce, fakultas ekonomi. Nah, begitu saya lulus pulang ke Indonesia, program studi sistem informasi itu, itu ada S1, S2, S3 ya, itu dipindah ke fakultas ilmu komputer. Jadi, beragam. Ada juga dulu yang ketika saya di kuliah lagi itu, di University of Sydney, sistem informasi itu berasal dari anak, dari program studi akuntansi. Jadi, di bawah akuntansi itu ada sistem informasi. Tapi, pelan-pelan dia makin membesar, kemudian dipisah menjadi tersendiri. Ada akuntansi, ada sistem informasi. Tapi, tetap di bawah faculty of business. Jadi, itu kalau di University of Sydney. Jadi, sistem informasi itu bedanya dengan informatika apa? Atau ilmu komputer. Kalau informatika itu belajar software, network, proses. Perbedanya adalah kalau sistem informasi itu penekanannya ada pada manusia dan organisasi. Ini. Oke. Ada yang tahu ini gambar jembatan? Ada yang tahu? Jembatan apa? Ada yang tahu? Oke. Ini adalah jembatan Sydney Harper Bridge. Mengapa saya ambil contoh? Jadi, ini satu definisi yang tidak resmi, tapi yang sering saya pakai. Sistem informasi itu adalah disiplin dengan kak. Dua kaki di dua alam yang berbeda. Oke. Ini kebalik. Tapi, di daerah sini itu yang disebut sebagai Sydney CBD, pusat kotanya Sydney, pusat bisnis. Di sini itu markas besar perusahaan-perusahaan besar di Australia. Ada ada ANZ, ada bank-bank besar, Garuda Indonesia saja kantornya di sini. Nah, di sini itu daerah yang disitu North Sydney. secara kebetulan North Sydney ini markas pada waktu itu ya, markas dari perusahaan-perusahaan teknologi. Microsoft di sini, Telstra, Optus ada di sini, Nokia dulu di sini. Jadi, zaman saya di sana belum ada Google, Google belum buka kantor di Sydney. Nah, jembatan ini menghubungkan keduanya. Jadi, di satu sisi Anda itu harus tahu teknis, harus tahu coding, harus tahu networking, meskipun mungkin tidak sedalam orang-orang yang khusus belajar itu. Tapi juga di sisi yang lain Anda harus tahu yang non-teknis, ekonomi, bisnis, sosiologi, politik, organisasi, seperti itu. Kenapa? Anda berurusan dengan manusia. Nah, itu. Jadi, itu sistem informasi. Sekarang, bagaimana dengan ekonomi? Ekonomi itu apa? Ini kan fakultas tetangga untuk Anda. Fakultas saya. Ekonomi itu berasal dari bahasa Latin. Oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Jadi, ekonomi, oikos, nomos. Nah, ekonomi itu mempelajari apa? Ekonomi itu mempelajari perilaku manusia. Tapi perilaku manusia itu macam-macam. Nah, yang dipelajari itu adalah perilaku manusia ketika dia dihadapkan pada dua hal yang saling berlawanan. Di satu sisi, manusia itu punya kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Contoh ya, sekarang kalau zaman Anda jadi mahasiswa, mungkin makan nasi padang atau ayam keprek sudah senang banget, happy. Tapi nanti kalau Anda semakin kaya, nggak mau lagi makan nasi padang atau ayam keprek. Makanannya yang lain. Yang lebih tinggi, lebih mahal. Sekarang mungkin pakai baju yang beli di operalan nggak masalah. Besok kalau tidak yang art designer terkenal nggak mau. sekarang mungkin naik sepeda motor yang mokok yang mokok setiap dua hari nggak masalah. Besok kalau tidak naik BMW alergi. Nah, seperti itu. Anda bisa jadi manusia itu kebutuhan dan keinginannya tidak pernah terbatas. Sekarang sudah bisa makan saja, syukur. Nanti makan harus enak. Nanti sudah makan enak, harus bergisi. Harus sehat. Nanti sudah sehat, harus organik. organik harus dipanen dari pertanian atau peternakan yang tidak menyiksa, tidak mencemari lingkungan. Seperti itu. Jadi, kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak pernah ada batasnya. Namun, di sisi yang lain, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Pengennya beli Mercedes atau Tesla yang S-series. Tapi, dananya hanya cukup untuk beli Agia atau Aila. Ya, kan? Nah, bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya terbatas? Ini yang menjadi bahan studi ilmu ekonomi. Dan ini banyak, ya. Saya kira Anda juga akan bisa melihat ini di sekeliling Anda atau bahkan nanti Anda akan mengalami ketika Anda sudah bekerja, sudah berkeluarga, misalnya. Saya dulu ingat, betul, saya ingin beli iPod, gitu kan? Sudah nabung, dapat iPod, eh, anak saya masuk SD, gitu kan? Harus bayar uang gedung dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau, misalnya, ingin rumah, gitu kan? Tapi, pada saat yang sama, ada anggota keluarga yang sakit, ya, dan seterusnya. kebutuhan kita akan banyak, ya, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, ini kalau digambarkan, ini menggunakan grafik itu seperti ini. kalau dipelajaran ilmu ekonomi untuk mahasiswa fakultas ekonomi, ini dasar sekali, ya. Jadi, ini pada level negara. Negara itu juga sama. Kebutuhan negara, keinginan negara itu macam-macam. Tapi sumber dayanya terbatas. seperti Indonesia ini kan kaya sumber daya alam, tetapi kemampuan mengolahnya terbatas. Oke, di sini ada gun versus butter. Gun itu senjata, butter itu mewakili makanan. atau kesejahtera atas. Jumlah sumber daya satu negara itu sangat terbatas. Ya, kalau misalnya dia digunakan untuk membuat senjata semua, itu bisa dapat senjata segini. Atau kalau misalnya dia ekstrimnya di semua digunakan untuk menghasilkan makanan, butter itu akan sampai di sini. Nah, masalahnya apa? Kalau semua sumber daya dihabiskan untuk memproduksi butter, menghasilkan butter atau makanan, maka tidak ada lagi uang untuk senjata. Padahal negara itu butuh senjata. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi ataupun juga mencegah negara lain menyerang. Indonesia itu butuh senjata. Indonesia butuh kapal perang, butuh pesawat tempur, butuh senapan dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya, tidak ada yang berani main-main terhadap Indonesia. Jadi, kalau semua kekayaan Republik Indonesia dihabiskan untuk makanan, tidak punya senjata, tidak ada yang takut sama Indonesia. Bisa diserang terus. Tapi, kalau semua sumber daya dihabiskan untuk senjata, tidak ada makanan, kelaparan. Contoh paling dekat dari fenomena senjata ini adalah Korea Utara. Korea Utara itu menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk mempersenjatai diri. Mereka punya senjata nuklir, mereka punya senjata yang cukup tentara, mereka kelihatan sangat melakutkan. tapi dampaknya apa? Masyarakat Korea Utara kekurangan pangan. Kekurangan gisi. Nah, itu yang terjadi. Nah, kebanyakan negara itu berada di tengah-tengah, tidak pada ekstrim ini. Ada yang lebih contoh ke makanan, lebih contoh ke senjata, ada yang pas di tengah-tengahan. Ini tergantung pada kebutuhan. Di masa damai tentunya dia akan lebih condong ke sini. Tapi kalau nanti di masa penuh konflik, ya condongnya ke sini. Seperti ketika Perang Dunia Kedua di Inggris, itu mereka condongnya ke senjata. Sedangkan makanannya dipatasi. Ada jatah, bahkan Ratu Raja dan Ratu Inggris pun juga dijatah makanan. Kenapa? Sumber yang lain dikerahkan untuk membuat senjata. Teknologi itu bisa membantu untuk ini. Jadi supaya yang tadinya itu bisa segini, untuk senjata itu bisa naik segini. Tapi tidak banyak. Efisiensi. Kemudian konsep ekonomi yang berikutnya adalah permintaan dan penawaran. mengapa kalau kalian lihat di sekitar kalian mengapa ada yang jualan masakan padang? Mengapa ada yang jualan gorengan? Mengapa ada yang jualan baju? Mengapa ada yang jualan pulsa? Karena ada yang membutuhkan. Itu jawabannya. jadi kalau ada seorang atau beberapa orang atau bahkan banyak orang berjualan suatu barang atau jasa, menawarkan suatu barang atau jasa, itu mereka melakukan karena ada yang meminta. Nah, permintaan dan penawaran inilah yang menjadi dinamika di dalam suatu ekonomi. Anda butuh makan, ada yang membuat dan menjual makanan. Anda butuh baju, juga ada yang membuat dan menjual baju, dan seterusnya. Setiap ada permintaan, akan ada penawaran. Tempat bertemunya penawaran itu dilakukan oleh penjual, permintaan itu dilakukan oleh pembeli. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi itu disebut pasar. Pasar ini bisa pasar dalam bentuk fisik, seperti pasar tradisional itu, pasar kaget, dan lainnya. Bisa juga dalam bentuk non-fisik, seperti marketplace, Wikipedia, Bukalapak, itu adalah pasar. Jadi, tempat dan mekanisme bertemunya penjual dan pembeli. Nah, permintaan atau demand itu adalah jumlah barang atau jasa yang dikendaki oleh pembeli. Jumlahnya ini adalah berapa banyak barang atau jasa si pembeli bersedia membeli pada harga tertentu. Jadi, misalnya Anda mau beli makan siang nanti nasi patak, berapa uang yang bersedia Anda keluarkan untuk membeli satu porsi nasi patak dengan lauk tertentu. tertentu. Misalnya 20 ribu. Oh ya sudah, itu 20 ribu. Bisa kurang, tapi kalau lebih mungkin tidak. Nah, itulah permintaan. Lalu ada penawaran atau supply. Itu adalah jumlah atau barang jasa yang ditawarkan dari penjual pada harga tertentu. Nah, kalau 20 ribu, dapat apa di resto-resto padang itu? Oh, bisa dapat ayam misalnya. Oh, dapatnya pergedel. Oh, dapatnya telur misalnya. Seperti itu. Kalau pengen paru, ya nggak bisa 20 ribu. Pengen daging cacah, nggak bisa 20 ribu. Seperti itu. Nah, ini kemudian kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini harga, ini jumlah ya. Penawaran itu kan seperti ini. Garisnya. eh sorry, ini permintaan. Kalau penawaran itu seperti ini. bertemunya penawaran dan permintaan pada jumlah tertentu dan harga tertentu ini yang disebut dari keseimbangan atau equilibrium. Nah, ini kan seperti tawar-menawar sebetulnya. Jadi, misalnya Anda ke pasar lalu akan beli pisang, berapa harga pisang satu sisir? 25 ribu Anda menawar. Tinggi ya untuk Anda tawar? 15. Lalu, Anda menaikkan harga, si penjual menurunkan harga sehingga ketemu di sini. Satu sisir pisang seharga sekian ribu. Inilah ekulibrium atau keseimbangan. Keseimbangan ini nanti bisa berubah. Misalnya, kalau Anda itu lebih kaya dari sekarang, maka Anda bersedia membayar harga lebih tinggi. Dampaknya nanti bisa dapat barang lebih banyak. Seperti itu. ada hukum permintaan dan penawaran. Kalau harganya semakin murah, itu nanti pembelinya akan semakin banyak. Kalau saya datang ke satu daerah baru yang belum pernah saya datang di Indonesia, kalau cari tempat makan yang murah, paling gampang adalah lihat yang rame dengan sopir taksi, sopir angkot, atau di Jogja tukang pecah, itu yang mana? Kalau itu murah pasti. Kenapa? Karena murah semakin banyak yang beli. Demiapun sebagian, semakin mahal, semakin sedikit yang beli. Maka bisa dilihat, contohnya kalau otomotif, yang beli Agia Aila pasti lebih banyak daripada yang beli Mercedes. Kenapa? Agia Aila lebih murah daripada Mercedes. Namun demikian juga harga semakin rendah itu yang jualan juga semakin tidak banyak. Ada satu asumsi mengenai permintaan yang disitu saya terima artinya hal-hal yang dianggap tidak berubah. Jadi kalau kondisinya sama, harga dinaikkan, permintaan menurun. Harga diturunkan, permintaan menaik. Seperti itu. Demikian juga kalau permintaan naik, harga cenderung naik. Kalau permintaan turun, harga cenderung turun. Itulah mengapa Anda bisa melihat kalau misalnya sedang musim panen sesuatu, musim panen padi, buah, itu harga akan murah. Karena apa? Jumlah yang tersedia banyak. Sedangkan jumlah pembelinya tidak bertambah. Maka harganya akan turun supaya laku. Tapi, itu tadi saya taris paribus. Saya pernah menjumpai satu fenomena dulu, di SMA di panggandaran itu panen udang. Kalau panen udang itu mestinya harganya turun. Tapi ternyata tidak. Panen udang itu malah harga udangnya naik. Kenapa? Karena pada saat panen udang itu bersamaan dengan masa liburan, banyak yang datang ke panggandaran. Dan permintaan udang juga naik. Dan permintaan udang ini jauh lebih tinggi daripada panennya. Sehingga tetap saja jumlah yang membeli lebih banyak daripada barang yang tersedia. Dapatnya apa? Mahal. Naik harganya. Permintaan itu bisa bergeser. Penawaran juga bisa bergeser. Maka akan tercipta keseimbangan baru. Apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Itu jumlah penjualnya banyak atau sedikit. Kalau penjualnya banyak, harga cenderung akan turun. Lihat saja. harga gorengan. Misalnya satu jalan. Itu penuh dengan penjual gorengan harganya pasti murah. Kenapa? Karena Anda akan melihat banyak pesaing. Kalau beli gorengan di sini kok kaya mahal pindah tempat lainnya lebih murah. Itu kan kalau terutama di pasar itu kelihatan sekali. Nawar sayur di satu tempat wah kok mahal bisa pindah ke penjual sayur yang lain. Dengan gampang. Jumlah. Tapi kalau penjualnya hanya satu atau sedikit mereka bisa mengendalikan harga. Seperti katakanlah misalnya PLN. Penjual listrik untuk kita hanya PLN. Mau tidak mau belinya PLN. Atau kalau misalnya gas LPG itu Pertamina. Mereka menaikkan harga bisa apa? Iya bisa apa-apa pasrah saja. dan jumlah pembeli tadi ya. Kalau pembelinya banyak si penjual bisa bebas sorry bebas menentukan harga. nggak mau beli ya sudah nanti pasti ada tapi kalau pembelinya hanya sedikit si penjual nggak bisa bebas menentukan harga. Tergantung pada si pembelinya. kemudian ada produk substitusi atau tidak ada produk pengganti atau tidak. Australia itu negara-negara ya. Tapi mereka dulu punya industri nya cukup maju. Industri otomotifnya. Dulu di Australia itu saya tahu ada 3 atau 4 pabrik mobil. Sekarang sebenarnya sudah tutup. Kenapa kok tutup? yang tutup pertama itu Ford. Kemudian General Motor. Padahal General Motor itu menghasilkan mobil merk kebanggaan Australia itu Holden. Kemudian terakhir Toyota tutup. Toyota tutup ini pindah kemana? Pindah ke Cikarang di Indonesia. Maka begitu Toyota Australia tutup pabrik Toyota Indonesia meningkatkan kapasitas produksi. Kenapa kok begitu? Mengapa pasar otomotif Australia kok lesu? Karena ada produk substitusi itu apa? Mobil itu kebanyakan dibutuhkan di daerah rural di daerah perdesaan di luar kota untuk pertanian dan lain sebagainya. Tapi kalau di urban di daerah perkotaan mereka lebih senang pakai angkutan umum bus kereta tren kenapa? Lebih nyaman. Punya mobil di Australia itu tidak murah. Parkir tarif parkir sehari penuh itu dua kali makan. Pacaknya mahal. Perawatan mobil ya tidak murah. Harga BBM kalau disini harga BBM itu kan ganti naik atau turun mungkin bisa sebulan sekali bisa tiga bulan sekali bisa lama tidak naik apalagi yang bersubsidi di Australia itu harga bensin hari Senin dengan hari Jumat bisa beda. Harga bensin di SPBUA dengan SPBUB bisa beda. Apalagi kalau beda merk bensinnya Shell dengan bensinnya British Petroleum bisa beda harganya. Maka mobil tidak begitu kenapa ada substitusinya yaitu angkutan umum. mudah enggak penjual atau pembeli baru masuk ke pasar? Seperti kalau Anda jual gorengan laris bisa dipastikan tidak lama kemudian di dekat Anda akan ada orang yang buka jual gorengan juga. Begitu. Sehingga nantinya gorengannya akan turun pembeli dan persaingan antara penjual dan pembeli. Ini jenis-jenis pasar saya tidak akan membahas terlalu banyak karena ini hanya untuk informasi dan pengetahuan saja. Kebanyakan di negara yang mengalut perekonomian bebas itu mereka mengalut pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu pasar dimana banyak pembeli dan banyak penjual mereka sudah tahu kondisi pasar dan mereka bebas untuk bertransaksi. Si penjual bebas untuk menjual produknya mereka boleh menjual boleh tidak pembeli juga bebas untuk membeli boleh membeli boleh tidak dan mereka sudah tahu kondisi pasar seperti kalau anda datang ke pasar terdifinal mau beli pisang misalnya yaudah ke penjual satu tidak cocok bisa pindah ke penjual yang lain dan anda tahu harga pisang rata-rata berapa lalu ada pasar oligopoli disini penjualnya itu tidak banyak hanya beberapa dan mereka bisa saling mempengaruhi harga contohnya apa rokok berapa produsen rokok besar tidak banyak jarum PAT termasuk pentul kemudian ada sampurna itu sudah itu kan sehingga kalau satu naik yang lain akan naik harganya yang satu turun harga yang lain juga akan turun harga dan ada monopoli monopoli penjualnya hanya satu contohnya PLN itu pasar persaingan dan lain lain saya tidak akan membahas inti dari pasar persaingan sempurna pasar bebas itu adalah persaingan penjual persaingan penjual pembeli persaingan pembeli dan kompetisi itu kompetisi itu bagus karena kompetisi itu mendorong inovasi mendorong perbaikan maka biasanya kemudian selama kompetisi itu berlangsung dengan sehat maka harga itu kan masuk ke tarif yang wajar yang pantas nanti harga yang wajar itu bagaimana cara menentukannya kita bisa lihat nanti ada kapapnya tersendiri kompetisi itu juga mendorong inovasi Anda bisa lihat perusahaan seperti Microsoft Facebook Twitter mereka berinovasi dengan produk-produk baru kenapa ya karena harus menang bersaing pemerintah itu biasanya membuat regulasi yang mengatur supaya kompetisi berjalan sehat jangan ada yang jegal-jegalan contoh kompetisi yang tidak sehat dulu saya pernah melihat ada satu kiosk fotokopi kecil mungkin hanya dua atau tiga mesin dan itu juga di operasikan dari satu kalau tiba-tiba di dekatnya ada dibuka jasa fotokopi besar dengan puluhan mesin warna dan lain sebagainya logikanya kalau toko fotokopi besar kan pasti harganya lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus tidak kalau yang kiosk fotokopi kecil ini satu lembar 200 berani jualan satu lembar 100 untung nggak 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 untung rugi yang besarnya pasti rugi karena yang wajar itu 200 tapi dia 100 rugi nggak untuk mematikannya 200 ini terlalu kehilangan pembeli dia tutup bangkrut setelah tutup bangkrut yang besarnya kemudian menaikkan harga ke yang sesungguhnya nah seperti itu itu nggak boleh tidak baik maka ada komisi pengawas persaingan usaha berapa lalu komisi pengawas persaingan usaha KPPU ini menghukum produsen sepeda motor Honda dan Yamaha kenapa? karena mereka melakukan pengaturan harga untuk mematikan pesaingan Suzuki Kawasaki supaya mati ketahuan dihukum ini ada strategi persaingan kita akan melihat secara lebih detil pakai harga terendah semampu kemudian ada pakai difrensiasi produknya beda fokus pada pasar tertentu dan lain sebagainya oke nah informasi informasi ini apa? informasi itu adalah sesuatu yang dapat diubah ke dalam bentuk digital dan ditransmisikan dalam bentuk bit itu informasi maka kita nanti akan banyak bicara mengenai barang informasi barang informasi itu apa? buku aplikasi database film lagu website itu barang informasi nah bedanya barang informasi dengan barang biasa apa? barang informasi ini untuk menghasilkan butuh biaya tetapi untuk menggandakan itu biayanya hampir nol sekarang kalau hanya buat roti satu roti biayanya 10 ribu untuk membuat dua roti berapa? mungkin ya biayanya sekitar 10 ribu tapi kalau ada motret roti foto roti biaya motret sekali itu berapa? ya mungkin 10 ribu mungkin dengan menghitung peralatan dan lain sebagainya untuk menggandakan menjadi 100 foto roti berapa biaya? hampir nol kalau tinggal klik kanan copy lalu ke tempat lain base 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 100 kali selesai gitu mahal itu membuat tapi sangat murah untuk menggandakan dan mendistribusikan hampir nol bahkan oke nah tadi saya memperkenalkan satu konsep yangnya biaya biaya itu ada dalam ekonomi biaya itu ada dua biaya tetap dan biaya variable sama seperti SPB Anda Anda itu SPBnya ada SPB tetap dan ada SPB variable SPB tetap itu tiap semester dibayarkan sama Anda mau ambil satu mata kuliah Anda mau ambil elapan mata kuliah bayarnya segitu nah kalau SPB variable itu besarnya bervariasi tergantung jumlah SKS yang Anda ambil Anda ambil 3 SKS 3 kali per SKS berapa kalau Anda ambil 24 SKS maka besar kemungkinan kalau SPB tetap Anda dengan seangkatan Anda akan sama tapi SPB variable-nya bisa beda-beda kenapa mungkin ada yang ambil 21 SKS ada yang ambil 24 mungkin ada yang ambil saya ambil 18 SKS saja bisa contoh yang lain itu cetakan sablon kalau Anda kan sablon kaos buat screen cetakan satu screen itu katakan misalnya bisa untuk 10.000 kaos biayanya 100.000 nah Anda mau mensablon satu kaos tetap keluar 100.000 untuk membuat screen mau mensablon 1000 kaos ya 100.000 itu yang keluar untuk mencetak screen mau mensablon 10.000 kaos ya 100.000 itu tetap keluar itulah biaya tetap kalau biaya biaya apa apa tintanya kaosnya dan sebagainya itu jadi setiap kaos berapa itu nah ini nanti akan kita lihat bagaimana supaya menang bersaing macam-macam ini kita akan bahas satu persatu tapi biasanya menang bersaing itu caranya kalau yang sehat apa berinovasi ingat tadi manusia itu kebutuhannya tidak terbatas maka bagaimana cara kita bisa memulai kebutuhan itu dengan inovasi baru itu yang menjadi kunci menang bersaing dan kadang-kadang kita harus menciptakan kebutuhan seperti misalnya dulu sebelum ada facebook dan sosial media apa kita tahu bahwa kita itu butuh facebook, sosial media twitter kita ternyata tidak diciptakan kebutuhan kita di kondisi persaingan sudah sekarang faktanya kompetisi di bidang teknologi informasi ini di Amerika tapi di Indonesia saya kira juga mengikuti investasi IT perusahaan-perusahaan besar itu sebagian tinggi kata apa otomatisasi apalagi semenjak pandemi ini kan sangat terasa bahwa kita harus bisa bekerja tanpa bertemu secara fisik tanpa menyentuh sesuatu secara kuncinya otomatisasi robot belum pernah saya dengar robot ketularan covid tentunya ini Anda bisa lihat otomatisasi ini ngirim barang atau ini jaman sebelum pandemi internet of things dan lain-lain oke itu tidak baik itu materi kita hari ini jadi memberikan sedikit gambaran ekonomi informasi itu apa ada pertanyaan atau tidak silahkan bisa raise hand itu kalau mau bertanya ada yang mungkin perlu diklarifikasi ada yang kurang jelas dan lain sebagainya belum ada ya sudah begitu kuliah tetap buka dari kita cukup sekian jangan lupa nanti akan saya sediakan ruangnya silahkan untuk membentuk kelompok dan menuliskannya di microsoft tim itu dulu untuk minggu ini sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati